Demikian, saudara menjadi saksi dalam perkara penjanjuan kembali ini ya, silahkan nanti didengarkan pertanyaan dari kuasa pemohon. Didengarkan, kalau sudah mengerti, saudara jawab ya, silahkan. Hari ini, yang tadi pembicara boleh kami ganti satu-satu gantian, biar bergiliran? Saya dan Pak Edwin Partogi Basaribu, baik, dua orang, saya dengan Pak Edwin. Baik, yang mulia terima kasih. Saudara Liga Akbar, untuk mempersingkat waktu, kami sudah mengetahui bahwa saudara adalah saksi yang mencabut laporan atau pemeriksaan, baik di kepolisian maupun dulu di pengadilan, betul? Betul, Pak. Tanggal berapa saudara mencabut laporan itu, yang secara resmi di kepolisian? Tanggalnya saya lupa, Pak. Tapi saudara tuangkan dalam bentuk BAP? Sudah. Dalam bentuk BAP ya? Ya, sudah, Pak. Ini adalah satu kesempatan yang diberikan untuk mencabut keterangan di pengadilan dulu melalui forum resmi ini di pengadilan. Jadi, kalau kemarin kami masih menganggap hanya wacana saja. Tapi hari ini, untuk mendengar kesaksian saudara Liga Akbar, kami ingin saudara lebih fokus dan tidak berubah-ubah ya. Ya, Pak. Baik. Saudara Liga Akbar, apa yang saudara ketahui tentang kasus tersebut sebelum saudara mencabut laporan? Mulai dari tanggal 27 malam jam 22, yang saudara ketahui. Dan saudara di mana saat itu? Yang saya ketahui itu adalah kecelakaan, Pak. Dan saya waktu tanggal 27 malam itu saya ada di warung SMA 4. Jam berapa saudara di warung SMA 4? Dari sore jam 4 sampai jam 11 malam. Oke, itu keterangan saudara hari ini adalah sama dengan keterangan saudara waktu di BAP atau sudah berubah yang sekarang? Masih sesuai BAP, yang 2024. Nah, kemudian perbedaan antara keterangan dahulu dengan sekarang, apa yang Anda ingin sampaikan? Tolong saudara jelaskan kepada kami di depan yang mulia. Kalau dahulu itu kan seolah-olah saya ada di situ, Pak. Tapi sebenarnya saya nggak ada di situ dan tidak tahu kejadiannya. Kenapa bisa saudara yang dipilih menjadi saksi? Siapa yang menunjuk saudara jadi saksi? Siapa yang mengarahkan saudara jadi saksi? Saya itu tidak mengerti. Saya dimintai oleh Pak Rudiana waktu itu. Hanya keterangan soal pakaian, motor, dan helm saja. Apa kaitan saudara dengan Rudiana? Apakah ada hubungan pemilik, kekeluargaan, atau dikenalkan oleh orang lain? Tidak ada hubungannya sama sekali, Pak. Hanya kenal dari almarhum Eki. Eki, siapa yang mempertemukan saudara dengan Rudiana? Dalam bentuk panggilan atau ada yang membawa saudara ke kantor polisi? Dalam bentuk panggilan, telepon. Yang menelpon siapa? Pak Rudiana. Oke, itu tanggal berapa? Saya lupa itu, Pak. Berapa lama setelah pembunuhan? Setelah tanggal 27 Agustus? Ada dua minggu lebih. Oke, gimana saudara ketemu Rudiana? Saya dijemput di depan rumah, depan gang. Di depan gang, oleh Rudiana? Iya, betul. Kemudian saudara dibawa kemana? Saya disuruh ikut, bicara empat mata, Pak. Empat mata? Iya, keliling kota doang. Di mana? Keliling kota doang, Pak. Oh, yang nyupir si Rudiana? Iya, betul. Oke, kira-kira berapa lama proses perjalanan saudara dengan Rudiana? Oh, hanya sejam kayaknya, Pak. Sejam? Iya. Apa yang saudara dapatkan? Yang saudara bicarakan ketika berada di dalam mobil keliling-keliling kota tersebut? Babanya Al-Mahrum itu menanyakan, pernah ada masalah dengan siapa? Saya jawab dengan Rivaldi dulu. Al-Mahrum itu menjelaskan, ah, kenal gak ini sama foto? Lewat HP. Foto siapa aja? Foto Rivaldi saja, Pak. Iya. Foto Rivaldi, saya menanyakan, emang ada apa? Terus dia jawab, saya ada masalah, ini bakal ribut sama dia. Cuma saya gak tahu masalahnya apa. Di samping itu juga ada ibunya. Ibunya pun menanyakan sama saya, Pak. Ibunya Eki? Iya, betul. Di dalam mobil? Bukan di dalam mobil, Pak. Di rumah ini? Oh, di rumah. Lagi di rumah menanyakan, ah, ada masalah apa? Saya juga gak tahu. Ya kan? Ibunya Al-Mahrum itu menanyakan sama Al-Mahrum itu, dia pun gak jawab. Bikin Akbar, ini saya mau menekankan bahwa keteranganmu itu sangat penting dan sangat merubah kronologis peristiwa pidana ini. Apakah kamu masih bertahan dengan berita acara atau pemeriksaan pada tahun 2018 lalu atau sudah mencabut dan mengaku itu adalah satu kebohongan? Sudah mencabut, Pak. Mencabutnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk, kalau dulu itu kan kebohongannya, kalau sekarang yang sejujur-jujurnya, Pak. Apa? Yang sejujur-jujurnya. Pencabutan yang kami dapatkan itu dari berita, bahwa Adik Bakbar pada saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat mencabut keterangan yang dibuat 2016-2017 lalu. Betul itu? Betul, Pak. Dan kemudian kami melihat tayangan di Anews TV dalam acara Rakyat Bersuara, saudara diwawancara oleh Aiman, dan saudara mengakui bahwa itu adalah satu kebohongan dan mereka yang selalu di Yana. Betul itu? Kalau itu, saya bukan arahan oleh Rudiana, Pak, pas di penyedikan. Kalau kesaksian kan dimintai oleh Pak Rudiana waktu itu. Coba, saudara, saudara, dipertemu dengan Rudiana, tujuannya untuk apa? Untuk dimintai kesaksian. Kesaksian. Saudara sudah mencabut laporan atau keterangan saudara baik di pengadilan maupun di BAP. Betul? Betul. Tentunya ada penyebabnya kan? Ya, betul. Karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, begitu? Ya, betul, Pak. Apa yang tidak sesuai fakta dan apa yang faktanya, tolong saudara jelaskan kepada kami di depan yang majelis hakim. Yang faktanya itu emang saya tidak ada di saat kejadian. yang tidak fatahnya itu ya, orang berpikirnya saya ada di situ, Pak. Artinya, ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya, betul, Pak. Pada kenyataannya, saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran. Ya. Ada lempar-lemparan. Ya, betul, Pak. Itu termasuk yang saudara cabut? Ya, itu yang saya cabut, Pak. Baik, baik. Waktu itu, saudara sempat di BAP? 2016, ya, di BAP. Siapa yang dampingi waktu itu? Tidak ada sama sekali, Pak. Siapa yang mengarahkan isi BAP-nya waktu itu? Sehingga ada cerita bahwa ada kejar-kejaran dan lempar-lemparan. Penyidik, Pak. Penyidiknya namanya siapa? Saya lupa. Ada Rudiana waktu itu? Oh, saya ingat saya, saya tidak bertemu Pak Rudiana di situ, tapi ada teman saya, dua itu, dia bertemu katanya. Intinya itu arahan Rudiana? Tidak tahu, Pak. Ya, maksud Anda, saudara, mau mengatakan bahwa ada peristiwa yang tidak sebenarnya terjadi yang Anda alami dan tidak Anda ketahui kenapa bisa ada tulisan seperti itu di berita acara itu? Awalnya kan saya tidak tahu nih, isi BAP para saksi ini, Pak. terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh, iya, iya aja gitu. Saya menolak, Pak. Oh, menolak. Tapi kenapa? Faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan. Tetap dipaksa, dia bilang katanya, ini gak usah bohong, kamu ada di situ, katanya. Ada ancaman. Ancaman atau teror, atau intimidasi. Hanya bilang begitu saja, Pak. Berarti kamu dalam keadaan terancam dan ketakutan, begitu. Pasti, Pak. Apa yang membuat moral atau hati kamu sehingga kamu punya niat untuk berkata jujur? Oh, saya tidak mau fitnah, Pak. Pasti dosa besar itu, Pak. Setelah 8 tahun, kamu menyembunyikan fakta itu, berbohong, kemudian menyadari bahwa itu adalah fitnah. Pasti, Pak. Kamu gak tahu bahwa resiko kamu melakukan itu ada resiko ancaman pidananya? Tidak tahu, Pak. Bagi kami, kamu adalah satu upaya yang terbaik dan tidak kami persoalkan. Yang penting disini adalah kejujuran, Pak. Pada hari ini, kamu bersedia mencabut semua di depan majelis? Apa yang kamu bersedia, Pak? Majelis? Saudara saksi menyatakan bahwa semua keterangan itu diungkapkan di depan ini bahwa menyatakan apa yang diterangkan oleh Liga Akbar pada tahun 2017 adalah tidak benar. Dan Liga Akbar tidak berada di TKP pada saat itu. Betul, Liga Akbar? Betul, Pak. Oke, demikian. Terima kasih. Saudara saksi, saudara saksi apakah mengenal saudara sakit atal? Tidak, Pak. Tidak pernah? Tidak. Pernah bertemu setelah sebelum ini? Waktu di Polda saja itu. Di Polda? Iya. Dalam acara apa bertemu di Polda? Pemeriksaan. Di tahun kapan? 2024. 2024? Iya. Saudara saksi, kami membaca putusan di mana ada keterangan saudara saksi pada perkara nomor 4 di halaman 46 sampai dengan halaman 40 48. Keterangan ini kan sebelumnya diambil dari saudara saksi ketika proses penyidikan diambil apa namanya keterangannya oleh penyidik ya. Dalam bentuk dibuat berita acara pemeriksaan atau BAP. ketika saudara saksi di BAP oleh penyidik apa yang saudara saksi sampaikan ketika tahun 2016 lalu? Yang saya sampaikan hanya perihal ada masalah dengan Rivaldi dengan yang isi BBM saja kalau itu. kalau di dalam putusan ini saudara sampaikan bahwa saudara bertemu dengan apa bahwa sekitar 30 menit tepatnya jam 2045 Muhammad Ristirudiana alias Eki dan saudari Fina Almarhumah meminta saksi untuk mengantaranya pulang ke rumahnya di Ahlumusari Kecamatan Talur Kabupaten Cirebon. Ini benar gak keterangan? Tidak, Pak. Ya, pertanyaan saya bagaimana keterangan ini bisa keluar dari bulu saksi? Ya, karena paksaan, Pak. Saya juga takut di situ. Dipaksanya itu sebelum menjadi saksi di persidangan atau ketika saksi memberikan keterangan saksi di penyidikan? Di penyidikan. Siapa yang memaksa? Penyidik, Pak. Penyidik yang memaksa? Ya. Saudara saksi apakah saudara mendapatkan surat panggilan ketika di penyidikan? Tidak ada, Pak. Saya dijemput di rumah, Pak. Djemput di rumah. Yang dijemput siapa? Ada tinggal rekan bapaknya Almarhum itu tiba-tiba datang ke rumah katanya mau ngobrol doang sebentar saya menolak dulu awalnya, Pak. Kalau hanya ngobrol sebentar doang di rumah aja, Pak. Gak apa-apa sebentar aja ikut katanya. Pak, saya masuk dalam mobil saya masuk disitu ada tiga anggota sama sahabatnya Almarhum dua orang. Saudara kenal ya menjemput saudara? Tidak, Pak. Tidak. Saudara tahu dari mana bahwa dijemput saudara itu polisi? dia mengatakan, Pak. Saya rekan bapaknya Almarhum. Dia mengatakan apa? Saya rekan bapaknya Almarhum. Teman bapaknya Almarhum. Iya. Kemudian saudara dibawa oleh polisi itu ke kota polisi ke kores. Iya, betul. Kemana? Ke kores tersepung kota. Kores tersepung kota. Sampai di kores tersepung kota semudian apa ceritanya? Sampai di sana saya disuruh nunggu di tempat kayak aula bertiga sama sahabatnya Almarhum itu berdua, Pak. Bertiga ada sekitar sejam atau sejam lebih lah, saya nungguin di situ. Terus hanya saya yang dibawa di periksa. Oke. Siapa sahabat Almarhum itu? Ferdi dengan Satrio. Ferdi dengan Satrio di BAP juga tidak? Tidak, Pak. Tidak. Cuma saksinya di BAP? Tidak di periksa. Hanya saya saja. Iya. Tidak saksinya di BAP karena di periksa. Iya. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ada proses saya jawab tidak? Ada. Ada. Apa yang ditanya dan apa yang diterangkan saksi ketika proses di pemeriksaan oleh penyidik itu? Yang ditanyakan itu pas peristiwa pelemparan batu, pengajaran dan peneriakan itu, dia menanyakan siapa yang ada di situ, katanya. Saya menolak itu, Pak. Iya. Pak, saya tidak ada di situ. Iya. Dia tetap menjawab. Ini ada yang bilang kamu di situ. Saya jawab lagi. Siapa, Pak? Orangnya, kata saya. Saya bilang. Tapi dia tetap tidak percaya, Pak. Iya. Akhirnya suruh memilih dua orang itu, Pak. Iya. Buat ya? Kamu kan kenal, katanya, sama Ucil. Ucil itu? Ucil itu siapa? Rifaldi. Iya. Saya bilang. Saya tidak kenal, Pak. Hanya tahu dari foto saja. Sudah tidak usah bohong, katanya. Iya. Karena ada yang bilang, kamu di situ. Iya. Lalu? Dia tetap bilang begitu. Iya. Iya. Ketika berita acara itu selesai, kan biasanya kamu diminta membacanya dan menelit tangan. Iya. Kamu apakah membaca lebih dahulu sebelum tanda tangan? Membaca dahulu. Dan saya menolak, Pak, waktu itu. Kenapa menolak? Karena keterangan itu pasti bohong, Pak. Saya menolak. Hanya saya takut, tertekan, tidak tahu cara memberhentikannya seperti apa. Saya terpaksa. Tekanan seperti apa yang kamu rasakan ketika itu? Maksud saya, ini pertanyaan saya. Apakah ada upaya memaksa kamu tanda tangan? ada ancaman? Atau seperti apa yang kamu rasakan ketika itu? Sehingga kamu menolak dan kemudian terpaksa tanda tangan? Saya tidak tahu cara memberhentikannya seperti apa dan saya harus kayak gimana, Pak. Jadi kamu tanda tangan saja? Tanda tangan, Pak. Waktu itu kamu umurnya berapa? 21. 21. Ketika di persidangan, ya, pada perkara nomor 3 dan nomor 4, itu kamu ada surat panggilan dari jasa atau dari pengadilan untuk menjadi saksi di perkara itu? Ada, Pak. Ada? Ada. Tadi kamu sempat sampaikan sebelum saya tanya bahwa kamu takut. Takut, Pak. Ketika sebelum memberikan keterangan di persidangan, ya, apakah ada orang yang meminta supaya kamu memberikan keterangan yang sama ketika di penjidikan seperti apa? ada enggak? Tidak ada, Pak. Saya jelaskan dulu sebentar, Pak. Ya, silakan. Pas ingin dimulai persidangan waktu itu, kan di situ ada ibunya almarhum, ada kakak saya juga, kakak angkat saya, hadir di situ bertemu Pak Rudiana. Di mana? Di depan persidangan, tempat persidangan. Bertemu, sempat bertemu. di pengadilan ini? Iya. Iya. Pak kakak saya menanyakan, Pak, kenapa keterangannya Liga dibuat seperti itu? Lalu? Enggak apa-apa, aman katanya. Kemudian? Saya bingung, Pak. Harus bilang sama siapa. Iya. Siapa yang mau percaya sama saya? Iya. Udah begitu, Pak. Itu aja? Itu aja. Ketika di persidangan kan ada pengecara, ada jaksa, ada hakim. Kamu kan ditanya tentang apa yang pernah kamu sampaikan atau apa yang kamu ketahui. Pertanyaannya, mengapa yang kamu sampaikan masih seperti yang ketika kamu diproses di penjidikan? Saya takut, Pak. Persidangan itu kan tutup. Tertutup? Tertutup. Tertutup? Iya, tertutup. Oh. Saya kira ibunya almarhum itu boleh masuk ke tempat persidangan dan kakak saya bisa bisa masuk. Teman-teman saya juga bisa masuk. Iya. Ternyata ini tidak bisa, Pak. Iya. Bagaimana sampai kamu bisa menyampaikan keterangan yang isinya masih tidak berbeda dengan ketika kamu dipenjidikan? Masih ini gimana, Pak? Kamu kan menyadari bahwa berita acara setingkat penjidikan itu tidak benar isinya. Iya. Begitu juga. Kemudian kamu diundang ke pengadilan untuk menjadi saksi dengar keterangannya. Tetapi pertanyaan saya mengapa keterangan kamu sebagai saksi persidangan masih seperti ketika keterangan kamu dipenjikan? Iya, saya takut, Pak. Itu pertama saya masuk ke persidangan itu. Saya enggak tahu harus kayak gimana ini, Pak. Lalu bagaimana kamu menjawab pertanyaan dari hati dasar ketika itu pengecara? Mengikuti sesuai BAP. Kamu mengikuti sesuai BAP, apakah sudah ada yang selalu mengarahkan mengingatkan supaya kamu mengikuti sesuai BAP? Mengikuti BAP. Iya, ada tidak orang yang mengarahkan, mengingatkan? Tidak ada. Apakah kamu sebagai saksi ketika itu menerima BAP? Menerima salinan BAP enggak ketika kamu jadi saksi ketika itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saudara ketika mendengar saudara almarhum Eki dan kina kesilakaan dan berada di rumah sakit, apakah saudara pernah membesuk melihat mereka di rumah sakit? Melihat, Pak. Melihat? Melihat. Bagaimana kondisi dari almarhum dan almarhumah? Almarhum Eki itu sudah banyak darah di belakang kepala. Iya. Keluar dari hidung juga dari mulut. Iya. Tangannya sebelah sini sudah patah ke atas, Pak. Iya. Melihat pakaiannya juga celana jeans yang digunakan memang betul itu. Sepatu juga betul. Di ruang jenasi itu saya lihat helmnya juga dengan sendalnya Pina juga ada di situ. Iya. Helmnya bagaimana? Helmnya kayak tei roket warna merah, putih. Ada situasi apa di helmnya ada yang berubah? Saya lihat teman depannya aja yang lepas, Pak. Depannya lepas? Iya. Depannya lepas itu maksudnya kaca depan, Pak. Dagu bagian dagunya lepas. Bagian dagunya? Iya. Bagian dagu itu menyatu dengan helm utama atau bagaimana? Iya, menyatu. Seharusnya? Seharusnya menyatu? Seharusnya menyatu. itu kan full face, Pak. Oh, kemudian dia patah atau terlepas? Lepas. Lepas. Jadi kalau ketika sepengetahuan saudara saksi helm full face-nya Eki itu ada bagian dagunya? Ada bagian dagunya masih utuh. Ketika saudara saksi lihat helm Almarhum Eki bagian dagunya sudah tidak ada? Sudah lepas. Sudah lepas. selain di bagian full face-nya di bagian dagu apalagi di bagian helm itu yang ada saudara saksi lihat kayak berbeda? Hanya lecet-lecet ringan saja, Pak. Ada lecet, Pak. Ada. Ada lecet? Ada. Selama ini disampaikan di banyak pemberitaan bahwa helmnya utuh. Kalau menurut terangkan saksi helmnya utuh atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Lepas bagian dagu. Ada bagian dagunya lepas dan juga ada lecet-lecet. Iya, betul. Saudara saksi saudara saksi diperiksa di dua perkara ya ketika 2017 ada perkara 03 dan 04 saudara saksi ingat gak? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Ya, tidak ingat. Ada berapa kali dipanggil sebagai saksi ketika persidangan 2017 lalu? Satu kali. Satu kali? Iya, satu kali. Oh, ketika di persidangan satu kali dipanggil itu ada berapa terdakwa yang ada sehingga saksi? Dua atau lima? Lima, Pak. Oh, lima. Oke. Berarti saudara saksi hadir di perkara nomor empat. Tidak putusan 2017 pengadilan negeri serebut. Oke. Sementara cukup. Ya, terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, saya pengen tanya tadi masalah helm ya. Penegasan aja sedikit ya. Berarti tadi ada yang copot di depan. Di belakangnya gimana? Ada pecah, retak atau apa? Bagian belakang itu hanya lecet-lecet. Lecet ya. Ya, sudah seperti itu. Kemudian saya pengen tanya saudara saksi tadi menyatakan bahwa saudara dipanggil satu kali ya ke persidangan ya. Ya, satu kali. Itu terhadap perkara terdakwanya yang dihadirkan lima orang ya. Ya. Berarti atas perkara yang terdakwanya waktu itu sakat-tatal saudara saksi dihadirkan. Waktu sakat-tatal tidak kok. Tidak. Tapi saudara saksi tahu bahwa saudara saksi menjadi saksi di perkara sakat-tatal. Atau bagaimana? Atau tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Berarti saudara saksi tidak tahu ya. Kemudian tadi saudara saksi menyatakan tidak pernah ada di tempat kejadian. Ya, betul. Dan tidak pernah melihat ada pelemparan ya. Ya, betul. Berarti saudara saksi apakah pernah melihat laka lantas juga di situ? Tidak. Tidak ya. Kemudian tadi saudara saksi melihat mayat atau mungkin ke rumah sakit melihat kondisi almarhum ya. Saudara saksi menyimpulkan bahwa itu kejadiannya seperti apa? Bisa menyimpulkan? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Oke, cukup ya mulia. Terima kasih. Cukup ya. Termohon cukup dari kuasa pemohon cukup. Untuk pemohon sakat atal bagaimana keterangan dari saksi ini? Benar semua atau salah semua atau sebagian benar sebagian salah? Tidak tahu berarti ya? Saudara tidak tahu atas keterangan ini ya. Terima kasih. Terima kasih untuk keterangannya. Sudah selesai? Baik, Bu. Terima kasih. Saksi yang selanjutnya.